Halo semuanya, selamat datang kembali di Tosharevina Channel So, peningnya masih heboh So, video kali ini aku mau ngejawabin Q&A kalian lagi Dari Instagram aku, netizen-netizen Instagramnya Budiman Aku mau ngejawabin Q&A-nya Kalian udah part 1, sekarang part 2 lanjutannya gitu Kenapa kalian harus nonton Q&A aku di Youtube? Karena di Youtube ini kalian bakal lebih luas mendengarkan percakapan ini Karena durasinya kan bisa lebih lama, lebih bebas So, kalian harus banget nontonin Youtube aku Jangan cuma nonton Instagram doang Instagram tuh terbatas gak cuma 15 detik Tapi kalian nonton juga sih di Instagram soalnya Pokoknya kalian nonton semua yang dimana-mana ya Yuk langsung aja masuk ke video Q&A-nya Sekarang aku mau jawab pertanyaan seputar Seputar apa aja dah? Dari Aprilia SMA Cara ngadepin temen yang toxic Sebenarnya tadi ini tuh di part 1 udah ada di jawab ya Temen yang toxic Ini dia sekarang gini deh Gak ada manusia yang 100% sempurna Jadi itu tergantung kita sekarang gimana milih lingkungan kita Sekarang kita tuh bisa ngasih impact yang positif atau feedback yang baik gak untuk kita Daripada kalo misalkan kalian temenan nih Terus kalian cuma pengen dapet temen-temen yang ibatkan Oh gue mau temenan sama dia Karena dia populer Karena dia hit Atau karena dia Dikenal sama banyak orang Tapi sebenarnya dia gak memberikan feedback yang positif ke kalian Ya sama aja Itu namanya toxic juga Toxic itu sebenarnya lebih ke Apa ya Kalo cara ngadepinnya tuh Semua orang pasti ada plus minusnya Tapi tergantung gimana cara kalian memilih circle mana Yang bisa bikin kalian itu gak diracuni gitu loh Semua orang masih racun Semua orang pasti punya kesalahan Tapi tergantung gimana kalian menghadapinya Next Maaf ya agak-agak kaku soal lidah aku lagi sariawan Dari Shesha Pradana PRDN Pernah gak dibully perkara cakap kakak? Aku gak peduli kalo ada orang yang gak suka sama aku Gara-gara cara berbicara aku terlalu kasar Atau logat medan aku yang terlalu aku jual Aku gak peduli Karena sejauh aku tidak menyakiti hati orang lain Aku gak merudikan orang lain Aku gak menghina orang lain Ya aku sasa aja untuk berbuat apa aja yang aku mau Maksudnya dengan gaya bahasa seperti apa aja Ibaratnya gini deh Cara aku berbicara itu kan Memang dari lahir aku udah tinggal disana Aku bangga kok jadi orang medan Aku bangga kali jadi orang medan Untuk bisa jadi seperti ini Untuk bisa jadi Tasya Revina yang dikenal orang sebagai orang medan Dan orang-orang tau kalo aku memang dasarnya orang medan Jadi aku kalo dibully ya pasti ada aja orang yang gak suka kan Cuman itu bukan jadi masalah besar bagi Next Dari Alvinprak01 Di depan dukung, di belakang nikung Enaknya diapain ya kak? Kok kalo ada kawan-kawan kayak begini Di depan kau dukung Di belakang nikung Jangan sampe kelewatan lah Jangan sampe kau ditikung sama dia Kok putar banget Kok tabrak dari depan dia Ya kan? Jangan kalah cepat Pula kok kalah cepat Makanya kalo misalnya kau punya kebetan Terus abis itu ditikung sama temen kau Jangan kau salahkan temen kau ini Berarti kaunya yang kurang cepat Kaunya yang kurang sigap Sadar diri sayang Kamu masih lebih cepat lagi Jangan sampe ditepet orang lagi Pacar kau ini, cewek kau ini Udah sekarang putar balik Tabrak dari depan sampe jegang dia Next Dari Tania Anggraesta Kakak nadanya keras banget kalo ngomong Apa emang ciri khasnya kayak gitu ya Kan tadi aku udah jelasin Aku memang orang Medan Sebenernya Sebenernya gak semua sih orang Medan Cara berbicara yang ngegas kayak begini Cuman Karena disini aku konten kreator Kalian menyukai konten-konten yang aku bikin Dan kalian menonton konten yang aku bikin Jadi aku harus bikin sesuatu karakter Yang bisa bikin kalian selalu ingin sama aku Nah salah satunya apa? Dari gaya bahasa aku Karena memang aku lahir di Medan dan besar di Medan Jadi untuk berbicara bahasa Medan dan Nugat Medan yang aku lontarkan ke kamera Aku gak perlu jadi orang lain Jadi gitu deh Aku merasa jadi diri aku Jadi aku gak perlu jadi orang lain untuk bisa kenal sama kalian semua Itu enak banget loh Next Dari Hizuddin Elkosam Tertarik sama pertanyaannya Kak kasih tanggapan lagi doang buat orang yang suka menghina dan hujat keke Gini ya Keke juga konten kreator Dia sudah membentuk karakter dia untuk menjadi seorang yang kocak dan konyol seperti itu Kita boleh merasa terhibur dengan konten yang dia bikin Kita boleh merasa dia adalah hiburan bagi kita Karena kita liatnya lucu ya Memang kan diakuin Semua orang juga tau kalo keke itu lucu Tapi bukan berarti kita bisa merendahkan dia dan menghujat dia seperti dia itu bukan manusia gitu Jadi aku masih senang kalo misalkan ngebaca komentar-komentar orang yang Kayak ngapain lagi sih kerjaan lu Kayak ngapa dah ngakak banget blablabla Itu aku bacanya itu termasuk sebuah pujian atau apresiasi ke karya yang dia bikin gitu Tapi kalo bilangnya kayak Kayak muka lo kayak blablabla Itu kan udah body shaming kalian udah menghina fisik Dia gak pernah meminta fisik dia lahir seperti itu Dia juga kepengen dikenal sama kalian Dan dengan cara itulah dia bisa dikenal sama kalian gitu Jadi sebenernya komentar-komentar jahat yang kalian berikan ke dia itu bahkan gak menggunanya isir kening Yang dia bahkan menambah gitu loh Sebenernya ya tanggapan aku ya kalian jadi manusia Kalo malah sama-sama makan nasi Malah sama-sama tinggal di bumi Malah sama-sama nginjak tanah Kalo ngelanggutnya jangan ketinggian kali Ketinggian-tinggian kali ketemu Tuhan bingung kau nanti Next Ini pertanyaan terakhir dari Nikita SBRN Ceritain awal karikat Tasha bisa sampai di titik ini dong Aku suka cerita kayak begini Tapi disini aku bakal cerita singkatnya aja Karena untuk lebih jelasnya aku bakal bikin satu konten sendiri tentang siapa Tasha Remina So aku itu Emang aku udah lama di entertain Tapi mungkin kalo di platform media sosial Aku baru-baru ini kalian kenal Aku itu mulai karir dari 2017 Sebelum aku tamat kuliah Aku itu udah pernah bintangin beberapa iklan Salah satunya adalah iklan Siladex Yang bisa kalian nonton nanti di video berikutnya Makanya buat kalian yang penasang kalian nonton aja nanti Dan aku pernah membintangin beberapa sinetron dan FTV Tapi itu bakal aku rangkum dalam satu video yang lebih detail dan lebih jelas Untuk kalian yang lebih kenal aku siapa dan lebih deket sama aku Jadi kalo buat di media sosial sendiri Ya pertama kan aku pacaran sama Jamil Yang aku di prank sama Jamil itu pertama kali followersku naik banget Dan aku berterima kasih banget sama Jamil Yang 500 ribu subscribers waktu itu Dan sekarang udah 1 juta subscribers Di atas sana ada still call dan gue pilih debatannya Terus setelah itu Aku sudah main TikTok Buat ngejawabin pertanyaan dari netizen Karena waktu itu lagi ada hashtag komentar netizen So I think It's a change for me Aku masukin jawaban dari kiannya aku di Instagram Terus ke TikTok And then yaudah Gitu deh Sampai dikit-dikit seperti ini Tapi buat lebih jelas lagi Aku bakal jelasin ke kalian secara detail Perjalanan aku dari naik turun naik turun Sampai aku pernah naik motor Jauh banget Dari kebagusan ke Cibubur Atau aku pernah ujan-ujan Dan juga di jalan sama Abang Gojek Aku bakal cerita lebih detail nanti di next video So, segituin dulu video aku kali ini Don't forget to like, comment, and subscribe di channel Jangan lupa komentar di bawah Untuk video selanjutnya aku bikin apa Jangan lupa juga pola Instagram dan TikTok aku disini Aku seneng banget kalo kalian nontonin YouTube aku Semoga kalian bisa mengapresiasi YouTube aku Seperti kalian mengapresiasi TikTok aku Thank you for watching this video Bye bye I'll see you on my next video